Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para Menteri dan Kepala Daerah untuk mengawal belanja dan kebijakan agar ekonomi tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. Pengawalan diharapkan tetap fokus pada empat komponen utama pertumbuhan yaitu konsumsi, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajaran Kabinet dan Pemerintah Daerah untuk mewaspadai dan mengantisipasi dampak krisis keuangan global, penurunan ekspor, dan krisis pangan, terutama beras. Presiden berharap kementerian dan para kepala daerah terus berkonsolidasi untuk menjaga inflasi, mendorong konsumsi dan realisasi belanja modal dan sosial, serta peningkatan investasi dan ekspor ke negara-negara yang memiliki permintaan yang sama besar seperti Tiongkok dan Amerika. Pertumbuhan ekonomi di 2023, selain tadi belanja yang menyangkut konsumsi, kemudian pengendalian inflasi, peningkatan investasi ini harus tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini sangat mempengaruhi growth kita. Sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisen terus akan kita lakukan. Tadi pagi kita sudah berbicara mengenai setelah nikel, tadi pagi kita telah berbicara mengenai boksit, dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari boksit, segera akan kita umumkan. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 akan berbasis pada investasi, karena fiskal relatif terbatas dengan defisit di bawah 3 persen. Menurut Erlangga, pemerintah saat ini sudah mengantongi komitmen investasi senilai 30 miliar dolar Amerika. Karena itu Erlangga optimistis, target pertumbuhan 2023 pada kisaran 4,7 sampai 5,25 persen bisa dicapai. Tahun depan itu akan berbasis kepada investasi, di mana fiskal itu yang relatif terbatas dengan defisit kurang dari 3 persen, maka investasi Rp1.400 triliun ini harus didorong. Nah oleh karena itu Presiden memberi catatan bahwa perizinan untuk dipermudah, baik itu izin investasi, izin konstruksi, maupun izin amdal, maupun izin-izin yang terkait dengan investasi lainnya. Sementara terkait ketahanan pangan, pemerintah sudah menyiapkan pembiayaan berupa pinjaman berbunga rendah untuk bulog dan IDFood dalam rangka menjaga cadangan pangan, terutama beras. Ini sejalan dengan instruksi Presiden agar harga beras tidak naik hanya gara-gara spekulasi pedagang akibat kurangnya cadangan beras pemerintah. Tim Liputan, Media Group Network Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!